Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke, welcome back to my youtube channel The Let's See Bone Oke guys, hari ini kita akan bahas sesuatu yang sering dibingungkan oleh banyak orang tentang ungkapan ini Apa itu? Oke, judulnya langsung aja Masih bab pernaun Ya, kata ganti Nah, disini judulnya Reciprocal pronoun Reciprocal pronoun Hayo, jangan bingung dulu Kita langsung ke definisinya apa itu reciprocal pronoun Jadi, reciprocal pronoun yaitu Pronoun atau kata ganti yang menunjukkan makna interaksi Kata ganti yang menunjukkan makna interaksi Interaksi yang gimana? Interaksi antara dua orang atau lebih Antara manusia ataupun selain manusia Nah, kita langsung di pembagiannya Reciprocal pronoun itu dibagi menjadi dua And I'm sure that you have already known this before Dan saya yakin kalian udah pernah denger kata-kata ini Apa itu? Yang pertama ada Each other sama one another Oke Ingat kan? Oke, sekarang artinya itu apa? Artinya each other and one another itu sama Yaitu saling bla 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 Ataupun saling bla 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 Satu sama lain Nah, jadi interaksi ya pokoknya Nah, penggunaannya gimana? Each other one another Oke Each other itu penggunaannya Untuk interaksi antara dua hal Sedangkan one another itu interaksi antara dua hal lebih Kita langsung ke contohnya Disini ada dua contoh Yang pertama Jenny dan Jono saling memandang satu sama lain Disini ada dua orang interaksi Jenny dan Jono Yang saling memandang Bahasa Inggris yang memandang adalah look at Atau menatap Nah, kita bahasa Inggris kan Jenny dan Jono look at Ayo, pakai each other atau one another Kalau dua orang Oke Each other Ini saya hapus One another Terus yang kedua Perbandingannya Jenny, Jono, dan Ginny saling menyalahkan satu sama lain Nah, disini ada dua orang lebih Jenny, Jono, dan Ginny Yang saling menyalahkan Menyalahkan itu bahasa Inggrisnya blame Oke, kita bahasa Inggris kan Jenny, Jono, dan Ginny blame Ayo, each other atau one another Yang dua lebih interaksinya Oke, one another Jadi, Jenny, Jono, dan Ginny blame one another Itu kalau contoh untuk manusia Kalau misalnya hewan gimana Oke Kalian bisa lihat Tom and Jerry Nah, itu Tom and Jerry itu kan saling benci kan Tiap hari kejar-kejaran Tom and Jerry headed each other Nah, itu yang dua orang Tom and Jerry saling membenci satu sama lain Entah itu biasanya tentang makanan atau apa ya Pokoknya contohnya begitu Nah, sekedar mengingatkan aja Kalau untuk dunia writing atau penulisan Maupun dunia grammar atau tata bahasa Sebaiknya kalian kalau menjawab soal Dibedakan antara penggunaan each other sama one another Kalau each other untuk interaksi dua hal Kalau one another dua hal atau dua hal lebih Nah, gimana kalau untuk dunia speaking Speaking Misalnya ngomong sama temen nih Nah, kalau speaking Itu bisa pakai dua-duanya Walaupun interaksi dua orang atau lebih Karena basically Dasarnya artinya each other sama one another itu sama Saling bla 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 satu sama lain Nah, kalau speaking boleh pakai dua-duanya Both of them Oke, ini aja Semoga bermanfaat If you like, you can give me thumbs up Subscribe, like, and comment And see you next video Bye 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 Terima kasih.